Klaiman ini bisa kita posisikan membalik seperti ini Nah, jadi disini merapatkan ya Nah, dua ini merapatkan dan yang ini meregangkan Memperlihatkan ke kalian mungkin ya Nah, ini kira-kira dia mampu atau enggak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel G3 Nah, ini pertama kali untuk gue mengulas Satu buah apa ya Bisa dibilang quick claim Quick claim atau bukan F-claim juga sih ya Apa, ratchet claim mungkin ya Ini bahasa gue, gue juga lupa bahasa seharusnya apa Nah, ini ada dari brand Bison Yang dimana kita juga pernah mengulas Ada beberapa hand tools dari brand Bison ya Kali ini claim-nya sangat bervariatif Tapi ini adalah belum semuanya Ini adalah sebagian size yang dari claim Bison ini Nah, ini mulai ada yang kecil sekali ya Disini sangat kecil sekali Dan disini ada yang tanggung ya Disini ada yang lebih besar lagi ya Dan disini ada yang paling besar Kalian bisa lihat ini gede banget Oke, kalau nanti kalian bertanya bang Ini yang paling kecil berapa? Ini yang paling kecil Dia ada di 17,5 cm Disini 17,5 cm Kita bilang sebutan cm aja ya Nggak usah inci Seharusnya kalau kita beli juga memang Kebanyakan bilangnya inci ya Dan disini ada yang 60 cm Ya Dan disini Ada yang Ya, 74 cm Ya Dan disini Ya, yang paling besar ini Ada di Waduh, ini besar banget ya Ini ada di 1 meter Wow, luar biasa Nah, harganya berapa bang Untuk satu buah claim-nya ini? Jadi harganya bervariatif ya Mulai yang kecil ini ya Dia mulai dari 13 ribu Sampai di ratusan ribu ya Kurang lebih sekitar 100 ribuan lah ya Ini untuk yang 1 meter ini Wow, murah banget ya Cis ya Ini luar biasa kalau menurut gue Dan kalau kalian bertanya bang Kekuatannya sampai mana? Kira-kira kuat nggak untuk daya grip-nya? Nah, gue juga nggak bisa memastikan Kuat atau tidak untuk daya grip-nya ya Untuk keleman ini Yang jelas ya Kalau misalnya ditanya kuatnya sampai berapa Mungkin dari feel gue aja ya Kalau misalnya gue mau ngetes sampai kuatnya berapa kilo Atau berapa kilo Nah, ini gue belum bisa mencobanya Nah, ini kita akan coba berikan aja Mungkin satu contoh Nah, jadi kalau buat kalian yang nanti bertanya Bang, cara penggunaannya seperti apa? Ini sangat gampang ya Jadi kita bisa posisi mengklaim Ya, bisa mengklaim mengeratkan Atau membuka ya Nah, ini gue berikan sedikit contoh Nah, jadi Nah, ini ya Kita cukup pencet tombol orange yang disini Ya, kita buka seperti ini Ya, dan kalau misalnya kita ingin mengklaim Nah, seperti ini Ya, ini sangat mudah Seperti ini Ya, dan kita rekatkan Dan kita tarik trigger ini Ya, lalu ya Kita pumping Ya, atau kita tuas kita tarik Ya, sampai dia benar-benar kencang ya Rasanya seperti itu Dan untuk merilisnya Kita bisa gunakan ini lagi kembali Ya, nah seperti ini Ya, nah disaat kita ingin membalik Ini kita cukup lepaskan ini Ya, ini kita lepaskan Nah, seperti ini Dan kita cabut Ya, dan kita membaliknya Seperti ini ya Jadi kita balik Jadi yang mulut ini Ya, dia menghadap ke sana Dan tadinya Yang tadinya ini seperti ini Berada di depan sini Kita akan posisikan dia Ada di belakang Seperti ini ya Oke Nah, ini kita pasang disini Jadi Ini adalah untuk membuka Sorry Ini adalah posisi untuk meregangkan Ya, bukan merekatkan Ya, ini harus dibedakan Nah, seperti ini Jika kita sudah tempatkan Seperti ini Jadi dia posisinya Membuka Nah, seperti ini ya Kita bisa lihat Nah, ini adalah posisi dia membuka Oke Nah, seperti ini Ya Jadi ini dia membuka Oke, kita akan coba berikan peragaan Nah, jadi ini adalah posisi yang kedua ya Jadi, kleman ini bisa kita posisikan Membalik seperti ini Nah, jadi disini merapatkan Ya Nah, dua ini merapatkan Dan yang ini meregangkan Jadi, kadang-kadang ada beberapa Sesi Kita membutuhkan untuk meregangkan Ya, jadi contohnya Kayak misalnya kita buat kotak persegi Nah Di saat kita klem Kadang-kadang tengahnya membengkung Nah, kita membuka lagi kembali Menggunakan klem Jadi, untuk membuka keluar ya Untuk bukan merapatkan seperti ini Ya Oke, disini gue agak sedikit sulit Kalau misalnya kita ingin mencoba Kekuatan maksimal ya Dari Kleman ini Nah Tetapi disini Yang gue rasakan adalah Bahan dari Plastik ini ya Gue gak bisa bilang Ini solid-solid banget Karena ini yang gue rasakan adalah B aja ya Nah, disini juga gue tidak menyarankan Untuk sekenceng-kencengnya Kalian menekan ya Karena disini gue juga gak yakin Dia kuat atau tidak Seperti itu Nah, tapi kalau ngelihat dari Gigitan klem ini ya Agak lumayan ya Ini satu Eh, sorry Ini dua ya Nah, kalau satu itu ya Ya Cuma memang terkadang ada beberapa sesi Kleman ini Hanya untuk Memegang saja Jadi kita tidak perlu Butuh misalnya yang kenceng-kenceng sekali Nah, ini Gue rasa cocok Seperti itu Nah, disini ada pipa Satu seperempat Ya, ini kita Coba Pipa satu seperempat Disini gue ingin Memperlihatkan ke kalian Mungkin Ya Nah, ini kira-kira Dia mampu atau enggak ya Memenyokkan pipa ini Ini satu seperempat Rucika Ini agak lumayan cukup tebal Ya, kita coba Seperti ini Nah Kalian bisa lihat Mungkin ini ikut miring ya Ini ikut miring Ya Disini Ini udah mau patah Sepertinya Kalau enggak salah ya Di bagian ini Ini agak miring Belum sih Belum patah ya Tapi seperti mau ya Ini gue terus rekatkan Oke Gue terus pumping Seperti ini Ya Oke Oke Guys Kalau gue rasa Alat ini Kalau misalnya Kalian ingin pakai Dengan mengklaim kayu Di saat laminasi Ingin sekencang-kencangnya Klaiman model seperti ini Agak sedikit kurang cocok ya Mungkin kalian bisa gunakan F-claim ya Jadi yang menggunakan Drat manual Tapi memang ini Sangat dimudahkan sekali Di saat kalian Bekerja sendiri Ya ini sangat mudah Di saat kalian Mengatur Ingin mengklaim sesuatu Ini sangat mudah Karena memang Dia modelnya racet Seperti ini ya Nah Tapi kalau misalnya Untuk penggunaan yang Bang ini kurang kencang Bang gue pengen Butuh lebih kencang Jangan kayak gini Klaimannya ya So kalau menurut gue Ada harga Ada rupa Ya Jadi kalau menurut gue Klaiman untuk Model ini Ini dari Bison Ini menurut gue Murah banget Kalau ditanya worth it Atau tidak Tergantung kebutuhan kalian Untuknya apa ya Kalau misalnya Cuma hanya untuk Memegang sesuatu yang Tidak begitu Kencang ya Alat ini sudah cukup Banget buat Nguncang kebutuhan kalian Itu kalau menurut gue Dan disini juga Plastik yang disini Ya dia ada Guratannya Dan disini juga dia Membantu Supaya Si kayu Tidak luka Di saat kalian Klaim ya Oke Guys gue rasa Mungkin cukup Sampai disini Perjumpaan kita Semoga info ini Bermanfaat Buat kalian Mungkin dari kalian Ada yang sedang mencari Klaim Quick claim Seperti ini Yang dengan budget Yang murah-murah ya Oke kita bertemu lagi Di lain waktu Jangan lupa Dukung terus channel ini Supaya bisa terus Bermanfaat Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax